Seni Hidup Minimalis Seni Hidup Minimalis Frenstein J Bagian 4 Cara Hidup Subjudul Dari Kita Untuk Masyarakat dan Alam Ada hal-hal Luar Biasa Yang Timbul Dengan Menjadi Minimalis Upaya Kita Turut Menciptakan Riak Efek Positif Yang Terasa Hingga Keseluruh Dunia Setiap Kali Kita Menahan Diri Untuk Tidak Membeli Sesuatu Hanya Karena Iseng Memutuskan Menggunakan Barang Yang Sudah Ada Atau Mau Meminjam Suatu Barang Dari Teman Alih-alih Membeli Berarti Kita Tengah Memberikan Sumbang Sih Pada Bumi Udara Menjadi Sedikit Lebih Bersih Air Sedikit Lebih Jernih Hutan Sedikit Lebih Lebat Dan Lahan-Lahan Pembuangan Sampah Sedikit Lebih Kosong Kita Mungkin Menerapkan Hidup Minimalisme Atas Motivasi Menghemat Uang Waktu Dan Ruang Di Rumah Kita Namun Sesungguhnya Tindakan Kita Membawa Manfaat Yang Jauh Lebih Besar Keputusan Minimalisme Kita Dapat Menyelamatkan Bumi Dari Kerusakan Lingkungan Dan Manusia Dari Lingkungan Kerja Yang Tidak Layak Ternyata Banyak Juga Manfaat Memiliki Lemari Pakaian Yang Bersih Menjadi Seorang Konsumen Biro Iklan Perusahaan Besar Dan Politisi Menyebut Kita Konsumen Dengan Menorong Kita Membeli Dan Mengkonsumsi Sebanyak Mungkin Pihak-Pihak Ini Berhasil Mempertebalkan Tong Menaikan Keuntungan Dan Dipilih Kembali Sebagai Pejabat Lalu Bagaimana Nasib Kita Kita Harus Bekerja Keras Membayar Beragam Barang Yang Tak Kita Butuhkan Mengambil Jem Lembur Untuk Membeli Sesuatu Yang Suatu Hari Nanti Akan Usang Yang Tak Lagi Dianggap Trendy Dalam Hitungan Bulan Berjuang Melunasi Tagihan Kartu Kredit Untuk Barang-Barang Yang Hanya Membuat Rumah Kita Berantakan Hmm Sepertinya Ada Yang Salah Tetapi Ada Kabar Baik Hidup Minimalis Bisa Membebaskan Kita Hidup Minimalis Melepaskan Kita Dari Siklus Bekerja Dan Mengkonsumsi Memungkinkan Kita Menciptakan Eksistensi Yang Jauh Dari Hiruk Pikuk Toko Barang Terkini Atau Biaya-Biaya Tertentu Meninggalkan Kerja Keras Sebagai Konsumen Kita Bisa Menjadi Konsumin Konsumen Minimalis Minim Konsumsi Sehingga Membatasi Diri Hanya Pada Apa Yang Kita Perlukan Minim Dampak Agar Konsumsi Kita Tidak Merugikan Lingkungan Dan Minim Pengaruh Supaya Konsumsi Kita Tidak Mempengaruhi Kehidupan Orang Lain Menjadi Konsumin Bukan Berarti Kita Tidak Akan Menginjakan Kaki Ketoko Lagi Saya Tak Tahu Dengan Anda Tetapi Saya Tak Nyaman Jika Harus Mengorek Tempat Sampah Untuk Mengambil Barang-Barang Yang Saya Butuhkan Saya Juga Tak Berharap Bisa Mendapatkan Berbagai Barang Dengan Cuma-Cuma Saya Menghargai Fakta Bahwa Kini Kita Dapat Dengan Mudah Mendapatkan Kebutuhan Dasar Dan Bahwa Tak Seperti Nenek Moyang Kita Dulu Kita Tidak Perlu Pergi Berhari-Hari Untuk Berburu Makanan Membuat Pakaian Atau Mendapatkan Tempat Berteduh Akan Tetapi Saya Percaya Bahwa Setelah Kebutuhan Sandang, Pangan, Dan Papan Dipenuhi Konsumsi Hal Lain Tak Lagi Menjadi Prioritas Begitu Kita Merasa Hangat Dan Aman Serta Dengan Perut Terisi Kita Bisa Seharusnya Masih Bisa Terdorong Melihat-Lihat Barang Di Toko Atau Internet Mencari Lebih Banyak Lagi Barang Untuk Dibeli Padahal Kita Bisa Mengalihkan Waktu Dan Energi Itu Untuk Kegiatan Lain Yang Lebih Bermanfaat Seperti Kegiatan Spiritual Kegiatan Di Tengah Masyarakat Memenuhi Kebutuhan Filosofis Artistik Atau Seni Budaya Kita Jadi Apa Yang Harus Dilakukan Untuk Menjadi Konsumin Tidak Terlalu Banyak Kok Kita Harus Terlibat Dalam Demonstrasi Boykot Atau Berdiri Menghalangi Pintu Masuk Toko-Toko Besar Bahkan Kita Tak Perlu Mengangkat Satu Jari Pun Meninggalkan Rumah Ataupun Menghabiskan Waktu Kita Yang Berharga Yang Perlu Kita Lakukan Hanyalah Memiliki Untuk Tidak Membeli Setiap Kali Mengabaikan Iklan Di TV Mengacuhkan Godaan Membeli Sesuatu Meminjamkan Buku Di Perpustakaan Menambal Baju Dan Tidak Membeli Yang Baru Atau Menahan Diri Tidak Membeli Gawai Terbaru Berarti Kita Pun Turut Berperilaku Sebagai Konsumen Yang Tidak Taat Dengan Tidak Membeli Kita Melakukan Banyak Kebaikan Yaitu Tehinar Dari Bentuk Dukungan Terhadap Praktik Eksploitasi Tenaga Kerja Dan Mengambil Alih Kembali Sumber Daya Alam Di Muka Bumi Ini Itulah Salah Satu Hal Termudah Dan Efektif Untuk Menyembuhkan Lingkungan Dan Memperbaiki Kehidupan Penghuninya Reduce Kita Semua Familiar Slogan 3R Reduce, Reuse, and Recycle Recycle atau Darulang adalah pesan yang paling populer dan paling sering diangkat dalam kampanye lingkungan Serta Program Kemasyarakatan Saat Memutuskan Untuk Go Green Daur Ulang Biasanya Menjadi Fokus Supaya Kita Namun Reduce atau Mengurangi adalah Pahlawan dari Ketiganya Karena Semakin Sedikit Yang Kita Beli Semakin Sedikit Pula Barang Yang Perlu Kita Daur Ulang Reducing Adalah Awal Untuk Menyelamatkan Sumber Daya Tenaga Kerja Dan Proses Yang Padat Energi Dengan Demikian, Mengurangi Haruslah Menjadi Titik Tolak Dari Pola Pikir Kita Sebagai Konsumin Setiap Produk Yang Kita Beli Melibatkan Tiga Tahap Penting Dalam Siklus Hidupnya Yaitu Produksi, Distribusi, dan Pembuangan Tahap Produksi Menggunakan Sumber Daya Alam dan Energi Untuk Membantu Satu Barang Dalam Banyak Situasi, Efek Samping Proses Produksi Adalah Bahan Kimia Berbahaya Yang Dilepaskan Ke Udara Dan Air Pada Tahap Distribusi, Energi Biasanya Dalam Bentuk Bahan Bakar Untuk Truk, Kapal, Dan Pesawat Terbang Digunakan Untuk Membawa Barang Dari Pabrik Ke Toko Seringkali Proses Ini Berarti Perjalanan Yang Mengurangi Hampir Separuh Bumi Sementara Itu, Pada Tahap Pembuangan Satu Barang Pun Sudah Berpotensi Memanfaatkan Lahan Sampah Kita Dan Melepaskan Racun Lingkungan Sepanjang Proses Pengurayan Mendaur Ulang Adalah Upaya Kita Mengendalikan Dampak-Dampak Buruk Itu Dengan Cara Menghindari Pembuangan Dan Menggunakan Kembali Bahan Dari Barang Lama Untuk Membuat Barang Baru Namun, Dengan Reducing Keseluruhan Proses Daur Ulang Bahkan Tak Perlu Ada Setiap Barang Yang Tidak Kita Beli Berarti Mengurangi Satu Produksi Distribusi Dan Dibuang Oleh Karena Itu Lebih Baik Tak Perlu Memiliki Barang Tersebut Daripada Harus Memikirkan Cara Produksi Distribusi Dan Pembuangannya Cara Terbaik Untuk Mengurangi Konsumsi Adalah Hanya Yang Kita Butuhkan Adalah Membeli Membeli Hanya Yang Kita Butuhkan Oleh Karena Itu Jangan Berbelanja Tanpa Rencana Kita Harus Memikirkan Setiap Pembelian Baik Pakaian Perabot Barang Elektronik Dekorasi Maupun Makanan Yang Harus Membiasakan Diri Bertanya Kenapa Sebelum Beli Misalnya Apakah Saya Membeli Barang Ini Karena Membutuhkannya Karena Melihat Iklannya Karena Barang Ini Dipakai Teman Atau Karena Barang Ini Terlihat Cantik Dari Kejauhan Kita Harus Berhenti Sejenak Dan Membayangkan Apakah Ketiadaan Barang Itu Akan Membawa Pengaruh Dalam Hidup Kita Mulailah Menganggap Antrean Kasir Sebagai Berkah Tersembunyi Antrean Memberi Kita Cukup Waktu Untuk Memikirkan Lagi Isi Kereta Belanja Kita Saya Sudah Berkali-Kali Keluar Dari Antrean Kasir Setelah Memikirkan Ulang Barang Yang Hampir Saja Saya Beli Ada Begitu Banyak Cara Untuk Mengurangi Konsumsi Nikmatilah Tantangan Memenuhi Kebutuhan Kita Dengan Cara-Cara Berbeda Pikirkan Solusi Kreatif Sein Membeli Ketokok Jawabannya Bisa Semudah Meminjam Peralatan Kepada Tetangga Bahkan Seinovatif Membuat Sendiri Sistem Irigasi Dari Bahan-Bahan Yang Anda Punya Selain Itu Selalu Pilih Barang Multiguna Daripada Barang Dengan Hanya Satu Kegunaan Larutan Cuka Dan Air Saja Sudah Cukup Untuk Menggantikan Tugas Begitu Banyak Produk Pembersih Rumah Sementara Pakaian Yang Cocok Untuk Segala Kesempatan Dapat Digunakan Untuk Acara Resmi Atau Santai Terakhir Jangan Menggantikan Sesuatu Barang Yang Masih Berfungsi Hanya Karena Anda Ingin Memiliki Barang Baru Berbanggalah Karena Mobil Lama Berbanggalah Karena Mobil Lama Anda Masih Bekerja Atau Karena Masih Bisa Mengenakan Jacket Wall Yang Sudah Lama Anda Miliki Rius R Kedua Adalah Rius Atau Menggunakan Kembali Rius Juga Penting Untuk Menjadi Konsumin Semakin Lama Kita Bisa Merawat Fungsi Suatu Barang Semakin Baik Semakin Baik Terutama Jika Hal Ini Membuat Kita Tak Perlu Membeli Barang Baru Mengingat Begitu Banyak Sumber Daya Yang Digunakan Untuk Proses Produksi Dan Distribusi Barang Kita Pun Punya Tanggung Jawab Untuk Menggunakannya Semaksimal Mungkin Seperti Hal Yang Mengurangi Menggunakan Ulang Sebaiknya Dipilih Sebelum Daur Ulang Daur Ulang Sebenarnya Masih Menyedot Energi Untuk Membuat Sesuatu Yang Baru Namun Riusing Tak Membutuhkan Energi Apapun Kita Hanya Mengadaptasi Produk Dalam Bentuk Aslinya Untuk Memenuhi Kebutuhan Berbeda Panutan Saya Untuk Prinsip Rius Adalah Scarlet Ohara Jika Ia Bisa Membuat Gaul Indah Menggunakan Tirai Tua Kita Pun Bisa Menggunakan Wadah Bekas Yogurt Sebagai Pot Benih Atau Kaos Tua Sebagai Kain Lap Kita Bahkan Tak Perlu Terlalu Kreatif Setiap Hari Kita Punya Banyak Kesempatan Untuk Menggunakan Kembali Barang-Barang Di Sekitar Kita Kotak Kemasan Dan Barang Yang Kita Beli Dan Kertas Pemungkus Serta Pita-Pita Dari Hadiah Yang Kita Terima Sebelum Membuang Stoppest Blink Kartu Ucapan Atau Wadah Makanan Ketempat Sampah Coba Cek Kembali Apakah Anda Bisa Menggunakan Barang-Barang Ini Untuk Kebutuhan Lain Tentunya Sebagai Minimalis Kita Tak Ingin Membuat Lemari Dan Laci Penuh Dengan Barang-Barang Yang Tidak Akan Digunakan Oleh Karena Itu Jika Anda Tidak Membutuhkan Sesuatu Berikanlah Pada Orang Lain Rius Tidak Berarti Harus Anda Menggunakannya Lagi Dampak Positif Terhadap Bumi Juga Bisa Dihasilkan Apabila Barang Yang Sama Digunakan Oleh Orang Lain Untuk Itu Jual Atau Berikan Barang-Barang Lama Anda Tawarkan Kepada Teman Keluarga Atau Rekan Kerja Anda Juga Bisa Membawa Barang-Barang Itu Ke Sekolah Tempat Ibadah Panti Dan Rumah Perawatan Menemukan Rumah Untuk Barang-Barang Lama Membuang Memang Butuh Upaya Ekstra Daripada Sekedar Meretakannya Di Tempat Sampah Namun Cara Ini Memastikan Suatu Barang Bisa Berguna Lebih Lama Sekaligus Membantu Orang Lain Berhemat Hal Sama Bisa Berlaku Untuk Diri Anda Pertimbangkanlah Untuk Menggunakan Barang Dari Orang Lain Misalnya Anda Menerima Undangan Pesta Pernikahan Namun Tidak Memiliki Pakaian Yang Sesuai Sebelum Masuk Ke Toko Cobalah Cari Pakaian Tangan Kedua Cek Toko-toko Barang Bekas Atau Barang Murah Di Area Anda Pergi Ke Dunia Maya Dan Lihat Apakah Ada Yang Sedang Melelang Atau Mengiklankan Bajunya Jika Tidak Ada Cobalah Pinjam Dari Teman Dan Kerabat Bahkan Gunakan Sewa Pakaian Terapkan Hal Yang Sama Untuk Perabot Peralatan Rumah Barang Elektronik Dan Hampir Semua Barang Lain Yang Bisa Kita Pikirkan Anggaplah Pasar Dan Toko Barang Bekas Sebagai Sumber Pertama Anda Sementara Toko Retail Adalah Sumber Terakhir Tak Hanya Mengurangi Beban Lingkungan Anda Juga Mencegah Agar Barang Yang Masih Berguna Tak Terakhir Di Tempat Sampah Recycle Tujuan Akhir Kita Sebagai Konsumin Adalah Memiliki Kehidupan Yang Ringan Tanpa Banyak Barang Strategi Kita Yang Utama Adalah Reduce Mengurangi Konsumsi Hingga Ketaraf Paling Esensial Diikuti Reuse Menggunakan Gemulis Semua Yang Bisa Dimanfaatkan Meski Begitu Ada Kalanya Kita Tetap Memiliki Barang Yang Tak Berguna Lagi Dan Dalam Situasi Itu Kita Harus Berusaha Sebisa Mungkin Untuk Melakukan Recycle Atau Dahur Ulang Untungnya Sekarang Ini Dahur Ulang Barang Dapat Dilakukan Lebih Praktis Banyak Komunitas Dibentuk Untuk Mengolah Kembali Sampah Kaca Kertas Logam Dan Plastik Ada Pula Komunitas Yang Menyiapkan Stand Penampungan Limbah Dahur Ulang Apabila Anda Memiliki Barang Bahan Ini Manfaatkanlah Karena Bukan Hanya Sampah Di Rumah Sendiri Yang Harus Kita Kurangi Tapi Juga Sampah Di Lingkungan Sekitar Lebih Jauh Lagi Jangan Batasi Upaya Dahur Ulang Hanya Pada Bahan-Bahan Yang Bisa Kita Lihat Pelajari Juga Kemungkinan Dahur Ulang Dari Bahan-Bahan Lain Ada Toko Alat Kantor Barang Elektronik Yang Menawarkan Program Takeback Layanan Yang Menerima Kembali Komputer Layar Aksesoris Mesin Cetak Mesin Faksimil Ponsel Dan Barang Elektronik Pribadi Lainnya Ada Pula Perusahaan Yang Menawarkan Layanan Pengiriman Balik Produknya Dengan Kotak Atau Label Alamat Yang Sudah Kita Bayarkan Ketika Akan Mengganti Laptop Lama Saya Senang Sekali Bisa Mengirimnya Ke Pembuatnya Asalkan Cermat Kita Bisa Menemukan Program Program Daur Ulang Untuk Kacamata Sepatu Perabot Baterai Wadah Tinta Pesin Cetak Pakaian Karpet Kasur Bohlam Dan Lain Lain Sebelum Anda Menaruh Apapun Di Tempat Sampah Luangkan Waktu Untuk Meriset Pilihan Pilihan Daur Ulang Siapa Tahu Anda Akan Terkejut Melihat Kilihan Yang Tersedia Anda Bahkan Bisa Melakukan Daur Ulang Sendiri Jangan Masukkan Daun Kering Ranting Potong Potongan Rumput Daun Cemara Dan Sampah Tanaman Ke Kantong Sampah Anda Bisa Membuat Kompos Sendiri Tambahkan Sampah Dapur Seperti Sisa Sayuran Ampas Kopi Kantong Teh Dan Kulit Telur Setelah Membusuk Secara Alamiah Itu Semua Akan Menghasilkan Pupuk Organik Yang Bisa Membantu Kebun Anda Tunggu Subur Carilah Informasi Lebih Detail Mengenai Bahan Bahan Kompos Serta Cara Menumpuk Dan Mengaduk Bahan Bahan Itu Lewat Buku Atau Situs Internet Manfaat Membuat Kompos Untuk Lingkungan Berlipat Ganda Selain Tidak Menambah Sampah Di Meskipun Daur ulang Adalah Tahap Terakhir Di Siklus Hidup Bahan Hal Ini Harus Diingat Setiap Kali Anda Berbelanja Sebisa Mungkin Pilih Barang Yang Bisa Daur Ulang Biasanya Produk Seperti Ini Ditandai Dengan Simbol Daur Ulang Yang Berlaku Universal Jenis Plastik Diidentifikasi Menggunakan Angka Yang Tertera Dalam Simbol Itu Pastikan Tipe Plastik Yang Anda Pilih Bisa Didaur Ulang Di Lingkungan Anda Jika Tidak Timbakan Pilihan Lain Yang Lebih Ramah Lingkungan Hindari Membeli Bahan Bahan Yang Mengandung Materi Berbahaya Dan Beracun Penenganan Yang Lebih Tepat Atas Produk Produk Ini Bisa Menimbulkan Bahaya Yang Serius Terhadap Lingkungan Saat Pembuangan Dan Anda Harus Mengantar Sisa Kemasan Produk Di Tempat Tertentu Bila Untuk Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga Anda Cermati Usia Produk Sebagai Konsumin Tujuan Kita Adalah Membeli Sesedikit Mungkin Oleh Karena Itu Produk Ideal Bagi Kita Adalah Produk Yang Awet Untuk Jangka Waktu Lama Cermatilah Usia Produk Sebelum Membeli Barang Apapun Untuk Apa Menyenyiakan Sumber Daya Berharga Untuk Produksi Distribusi Dan Jika Produk Hanya Akan Bertahan Beberapa Bulan Karena Alasan Inilah Kita Perlu Memilih Produk Yang Dibuat Dengan Baik Dan Tahan Lama Anjuran Ini Mungkin Terdengar Usang Tapi Sudah Beberapa Kali Kita Membiarkan Harga Bukan Kualitas Memengaruhi Keputusan Pembelian Membandingkan Harga Di Toko Adalah Hal Mudah Tapi Menentukan Mutu Biasanya Lebih Sulit Bagaimana Kita Harus Tahu Kursi Yang Kita Taksir Akan Rusak Bulan Depan Atau Jam Yang Kita Sukai Akan Berhenti Berdetak Satu Minggu Dari Sekarang Anda Harus Berpikir Lebih Kritis Dan Bisa Mengenali Beberapa Tanda Berikut Lokasi Lokasi Bahan Yang Digunakan Untuk Membuat Produk Dan Reputasi Produsen Harga Harga Memang Tak Selalu Mencerminkan Mutu Namun Barang Murah Umumnya Tak Menjanjikan Ketahanan Mengganti Barang Murah Mungkin Tidak Merugikan Secara Finansial Tapi Kita Tak Boleh Lupa Dengan Dampak Lingkungan Yang Akan Ditimbulkan Selain Itu Tahan Diri Untuk Membeli Barang Barang Trendy Barang Barang Ini Sudah Pasti Akan Usang Bahkan Sebelum Kita Merasa Bosan Menggunakannya Atau Sebelum Merasa Malu Pernah Memilikinya Kalaupun Kemudian Kita Sumbangkan Sumber Daya Sudah Terlanjur Digunakan Untuk Produksi Dan Distribusinya Jadi Lebih Baik Tak Usah Dibeli Sama Sekali Pilih Barang Yang Memang Anda Sukai Atau Yang Bergaya Klasik Sehingga Tak Akan Usang Oleh Waktu Terakhir Sebisa Mungkin Hindari Produk Sekali Pakai Kita Jelas Tak Ingin Sumber Daya Alam Habis Untuk Barang Barang Yang Hanya Bertahan Dalam Hitungan Menit Sayangnya Kini Barang Sekali Pakai Kian Naik Daun Di Masyarakat Dari Piring Hingga Pisau Serbet Hingga Popok Kamera Hingga Lap Begitu Banyak Barang Yang Digunakan Sehari Hari Dan Menghasilkan Sampah Dalam Volume Besar Anda Bisa Mengurangi Jejak Karbon Secara Signifikan Dengan Memilih Versi Tahan Lama Dari Produk Yang Sama Seperti Sabu Tangan Tes Belanja Baterai Yang Daya Bisa Diisi Ulang Piring Dan Alat Makan Yang Layak Lap Popok Serta Handuk Bahan Seperti Biasa Usia Produk Harus Selalu Menjadi Panduan Anda Bila Usia Produk Terlalu Penek Carilah Pilihan Lain Yang Lebih Awet Saat Menilih Suatu Produk Pertimbangkan Pula Bahan Produknya Dengan Cermat Dengan Memilih Barang Yang Diproduksi Menggunakan Sumber Daya Lestari Atau Terbarukan Anda Pun Bisa Meminimalkan Dampak Konsumsi Aturan Dasar Yang Perlu Diperhatikan Produk Yang Dibuat Dari Bahan Alami Selalu Lebih Baik Dari Bahan Buatan Material Sintetis Seperti Plastik Umumnya Dibuat Dari Minyak Bumi Yang Merupakan Sumber Daya Tidak Terbarukan Proses Produksinya Tak Hanya Memakan Banyak Energi Tapi Juga Bisa Memunculkan Racun Berbahaya Serta Menyebabkan Pekerjaan Terpapar Udara Dan Bahan Kimia Beracun Tak Hanya Itu Plastik Mengandung Bahan Adaptif Bisa Mencemari Makanan Dan Air Sehingga Bersiko Bagi Kesehatan Pembuangan Produk Pun Menjadi Masalah Tersendiri Plastik Membutuhkan Waktu Begitu Lama Untuk Terurai Dan Bisa Bertahan Di Tempat Membuangan Sampah Selama Ratusan Bahkan Ribuan Tahun Di Sisi Lain Membakar Plastik Justru Menyebabkan Bahan Beracun Mencemari Udara Bahan Bahan Alami Tidak Membutuhkan Energi Yang Sama Dan Jauh Lebih Mudah Dibuang Atau Didaur Berbahan Kayuk Kita Pun Harus Cermat Membaca Asal Dan Proses Tebangnya Jutaan Hektar Lahan Hutan Telah Hilang Untuk Memproduksi Kertas Rabot Kayu Lantai Kayu Industri Dan Agar Agar Kita Tidak Turut Andil Dalam Berbagai Bentuk Tragedi Ini Carilah Kayu Yang Sudah Menerima Sertifikasi Sumber Lestari Serta Sebaiknya Bisa Memilih Tipe Kayu Yang Bisa Dengan Mudah Ditanam Kembali Seperti Bambu Daripada Kayu Dari Spesies Langka Sebagai Alternatif Kurangi Dampak Kelingkungan Kita Dengan Membeli Produk Yang Terbuat Dari Bahan Daur Ulang Produk Kertas Pakaian Tes Sepatu Lapis Lantai Perabot Barang Dekorasi Perhiasan Gelas Dan Cangkir Dan Mesti Banyak Lagi Menikmati Hidup Kedua Sebagai Barang Baru Membeli Produk Dan Bahan Daur Ulang Membantu Melestarikan Sumber Daya Alam Menghemat Energi Dan Mencegah Barang Barang Asli Berakhir Di Tempat Pembuangan Sampah Tunjukkan Semangat Anda Atau Makan Di Meja Yang Terbuat Dari Kayu Bekas Terakhir Cermati Juga Kemasan Produk Produk Tanpa Kemasan Adalah Yang Paling Ideal Terutama Jika Mempertimbangkan Masa Produk Akan Tetapi Sebagian Besar Barang Yang Kita Beli Pasti Dikemas Dengan Semacam Wadah Pilih Produk Dengan Kemasan Sesedikit Mungkin Atau Kemasan Yang Mudah Didaur Ulang Selain Itu Jangan Lagi Membawa Barang Belanjaan Pulang Menggunakan Kantong Plastik Biasakan Membawa Tas Belanja Sendiri Yang Terbuat Dari Kain Tindakan Ini Saja Sudah Berdampak Signifikan Mengurangi Konsumsi Energi Dan Limbah Cara Membuat Selain Bahan Produk Hal Lain Yang Perlu Dikita Perhatikan Adalah Pembuat Dan Kondisi Pembuatan Pernak Pernik Lucu Yang Ditampilkan Dirak Pajang Suatu Toko Tak Muncul Begitu Saja Dari Udara Ada Orang Yang Membuat Baik Melalui Proses Manual Oleh Tangan Maupun Dengan Mengoperasikan Mesin Sebelum Memulai Sesuatu Kita Perlu Tahu Apakah Si pekerja Diperlakukan Dengan Adil Bekerja Di Likungan Yang Aman Dan Mendapat Upah Yang Layak Di Dunia Masa Depan Yang Saya Bayangkan Saya Bisa Memindai Kode Suatu Produk Menggunakan Ponsel Untuk Mengetahui Asal Usul Produk Misalnya Bahan Apa Saja Yang Digunakan Apakah Bisa Didaur Ulang Berapa Lama Akan Terurai Di Tempat Pembuangan Sampah Lokasi Produksi Dan Riwayat Produksi Berkaitan Dengan Praktik Ketenagara Kerjaan Yaitu Upah Dan Kondisi Kerja Berpuluh Puluh Tahun Lalu Informasi Seperti Ini Mudah Ditemukan Pabrik Berlokasi Dekat Dengan Kota Kota Dan Kita Bisa Melihat Apakah Corong Asap Pabrik Mengeluarkan Bahan Penceman Udara Atau Apakah Bahan Kimia Dibuang Ke Danau Dan Sungai Kita Bahkan Bisa Mengunjungi Ruang Kerja Pabrik Atau Bertanya Pada Tetangga Sepupu Atau Teman Yang Bekerja Di Suatu Pabrik Mengenai Perlakuan Dan Upah Yang Mereka Terima Kita Boleh Yakin Bahwa Serikat Buruh Hukum Dan Peraturan Yang Ada Sudah Memastikan Upah Layak Dan Keamanan Lingkungan Bagi Para Pekerja Yang Membuat Barang Barang Konsumsi Kita Dengan Globalisasi Semua Itu Berubah Sebagian Besar Barang Yang Kita Beli Datang Dari Tempat Tempat Jauh Dan Hanya Sedikit Perusahaan Yang Bersedia Dengan Transparan Mengungkap Santai Mengungkap Rantai Suplay Atau Alur Produksi Mereka Sebagian Perusahaan Menggunakan Subkontraktor Asing Untuk Produksi Dan Mereka Sendiri Mungkin Tak Sadar Mengenai Kondisi Kerja Tempat Barang Barang Mereka Dihasilkan Lalu Bagaimana Kita Bisa Tahu Tidak Ada Jawaban Yang Mudah Jelas Tak Akan Ada Perusahaan Yang Mau Merilis Kabar Resmi Mengenai Rendahnya Upah Pekerja Mereka Atau Menayangkan Iklan Tentang Kondisi Kerja Yang Buruk Kitalah Yang Harus Berusaha Memilih Memilah Produksi Yang Menerapkan Praktik Ketenagak Kerjaan Yang Adil Dan Tidak Carilah Informasi Ini Di Internet Melalui Organisasi Perlindungan Konsumen Dan Hak Asasi Manusia Lakukan Reset Terhadap Penjualan Dan Merak Yang Anda Minati Untuk Memastikan Nilai Nilai Mereka Sesuai Dengan Nilai Yang Anda Yakini Jika Nilai Produksi Bertentangan Dengan Yang Anda Yakini Carilah Produksi Lain Selain Itu Periksa Lagi Asal Label Sebelum Membeli Apapun Jika Barang Diproduksi Di Wilayah Yang Kita Ketahui Perusaha Kelingkungan Atau Mengeksploitasi Tenaga Kerja Batalkan Pembelian Dan Cari Barang Lain Cermati Jarak Barang Dan Pasar Kita Sudah Membahas Mengenai Produksi Dan Pembuangan Serta Cara-cara Meminimalkan Jejak Karbon Berkaitan Dengan Keduanya Namun Kita Belum Selesai Kita Juga Harus Mempertimbangkan Aspek Distribusi Transportasi Barang Dari Tempat Pembuatan Ketempat Penjualan Pun Bisa Menimbulkan Beban Lingkungan Dulu Sebagian Besar Barang Yang Dikonsumsi Masyarakat Diproduksi Dekat Dengan Rumah Konsumen Kita Membeli Sayur Mayur Langsung Dari Petani Pakaian Dari Penjahit Dan Perlatan Rumah Dari Pandai Besi Barang Barang Pun Berpindah Tempat Umumnya Tak Lebih Dari 160 Kilometer Bahkan Dual Bahan Segar Dari Chile Pakaian Dari India Dan Alat Bertukang Dari Cina Sebagian Besar Barang Di Rumah Kita Datang Dari Separuh Dunia Jauhnya Masalah Terletak Pada Energi Tambahan Dalam Bentuk Bahan Bakar Yang Pasti Harus Dikeluarkan Untuk Memindahkan Barang Barang Itu Minyak Adalah Sumber Daya Alam Tak Terbarukan Yang Bertambah Langkah Setiap Saat Namun Alih-alih Mempertahankannya Kita Justru Mengisi Pesawat Kapal Dan Truk Dengan Minyak Untuk Mengangkut Barang-barang Konsumsi Dari Satu Negara Ke Negara Lain Sayangnya Tindakan Ini Menghasilkan Lebih Banyak Polusi Di Udara Sekaligus Mengurangi Sumber Daya Alam Untuk Kehidupan Masa Mendatang Benarkah Konsekuensi Lingkungan Ini Sepadan Dengan Mangga Dan Rock Mini Sejauhnya Bagi Kita Konsumin Jawabannya Adalah Tidak Lebih Baik Membeli Barang-barang Lokal Agar Udara Kita Tetap Persih Dan Energi Tidak Terbuang Lebih Baik Membeli Kursi Dari Pengerajin Lokal Daripada Prabot Di Toko Retail Lebih Baik Menghias Rumah Menggunakan Produk Dari Bazar Seni Setempat Dibanding Dari Penjual Internasional Dan Lebih Baik Memakai Pakaian Dari Penjahit Dalam Negeri Betul Upaya Ini Tak Sepraktis Berbelanja Di Toko Besar Tetapi Kita Bisa Mencoba Bahkan Semakin Tinggi Permintaan Terhadap Barang Dalam Negeri Daripada Import Industri Lokal Kita Pun Semakin Mungkin Untuk Bangkit Siap Berbelanja Jarak Dekat Mulailah Dengan Makanan Sebagian Besar Dari Kita Sebenarnya Berada Dekat Dengan Pasar Setempat Tempat Kita Bisa Membeli Sayur Buah Madu Daging Produk Susu Dan Banyak Lagi Dari Produsen Setempat Mengingat Barang Barang Ini Tumbuh Dirawat Dan Dipanel Secara Lokal Energi Angkutan Yang Dibutuhkan Lebih Kecil Jadi Cobalah Merancang Menu Makanan Sesuai Dengan Sayuran Dan Buah Yang Sedang Musim Alih Alih Membeli Tomat Pada Musim Dingin Dari Tempat Jauh Nikmati Saja Buah Buahan Dari Petani Lokal Sepanjang Tahun Saat Membeli Dari Produsen Dalam Negeri Bukan Hanya Lingkungan Yang Kita Selamatkan Namun Juga Kita Merawat Tali Silaturahmi Dengan Sesama Anggota Masyarakat Membeli Barang Dari Luar Negeri Sama Saja Dengan Memberikan Hasil Jeri Payah Kita Kepada Negara Asing Mengapa Tidak Kita Berikan Kepada Masyarakat Dan Permintaan Kita Sendiri Pemerintah Yang Menyediakan Layanan Infrastruktur Dan Dana Untuk Program Yang Kita Butuhkan Menyelamatkan Lahan Pertanian Dari Perusahaan Pengembang Juga Berarti Melestarikan Ruang Terbuka Dan Tradisi Agraria Kita Pun Turut Pembina Perekonomian Rakyat Yang Kuat Dan Beragam Yang Mampu Menurunkan Ketergantungan Kita Pada Pasar Dan Rantai Supply Global Hal Yang Lebih Penting Lagi Cara Ini Memungkinkan Kita Menjalin Hubungan Yang Awet Dan Dekat Dengan Mereka Yang Menghasilkan Barang Barang Untuk Kita Konsumsi Sangat Menyenangkan Ketika Mengetahui Bahwa Pembelian Kita Membantu Mata Pencarian Seorang Petani Atau Dana Kuliah Anak Seorang Pedagang Lokal Bukan Membantu Membayar Bonus Bagi Direktur Perusahaan Besar Yang Tak Kita Kenal Jadilah Kupu Kupu Mengkonsumsi Secara Berlebihan Membuat Kita Seperti Banteng Yang Berlari Menembus Toko Keramik Kita Meninggalkan Jejak Kekacauan Berupa Hutan Yang Rusak Air Yang Tercemar Dan Sampah Di Mana Mana Kita Mencari Barang Yang Lebih Baik Dan Lebih Banyak Namun Akibatnya Kita Merusak Ekosistem Bumi Dan Membiarkan Generasi Mendatang Menanggung Dampak Yang Ditimbulkan Sebagai Konsumin Kita Melakukan Hal Sebaiknya Kita Melakukan Hal Sebaliknya Kita Bukan Banteng Liar Tapi Kupu Kupu Hidup Dengan Ringan Anggun Dan Seindah Mungkin Kita Ingin Menjalani Hidup Yang Minim Beban Tidak Direpati Oleh Barang Berlebih Ingin Dapat Meninggalkan Bumi Dan Sumber Dayanya Dengan Utuh Sumber Daya Alam Di Bumi Terbatas Sementara Jumlah Penduduk Terus Bertambah Dengan Semakin Banyak Negara Yang Mengalami Industrialisasi Lingkungan Kita Semakin Tertekan Saat Berperilaku Seperti Banteng Kita Tengah Menyambar Sumber Daya Lebih Dari Yang Seharusnya Kita Merasa Berhak Menyokong Gaya Hidup Konsum Tindakan Kita Terhadap Lingkungan Tak Hanya Itu Dalam Upaya Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Perilaku Konsum Diterima Sebagai Norma Bayangkan Ada Berapa Ratus Ribu Bahkan Juta Banteng Yang Berkeliaran Di Dunia Mengelupas Lapis Demi Lapis Kekayaan Bumi Dari Sumber Akan Tetapi Saat Bertindak Seperti Kupu Kupu Kita Merasa Cukup Hanya Dengan Hal Hala Mendasar Kita Mengkonsumsi Sedikit Mungkin Karena Sadar Bahwa Sumber Daya Memiliki Batas Kita Merayakan Hadiah Yang Diberikan Alam Usapan Angin Musim Panas Aliran Air Yang Jernih Bunga Yang Wangi Dan Tak Begitu Saja Merusak Kita Sadar Bahwa Kita Adalah Penjaga Lingkungan Dan Punya Tanggung Jawab Untuk Menyeburkan Serta Melestarikannya Untuk Generasi Mendatang Kita Hidup Berdampingan Bersama Dalam Ekosistem Yang Harmonis Selain Itu Tindakan Kita Menginspirasi Orang Lain Keyakinan Kita Tak Perlu Disuarakan Dengan Kekuasaan Atau Uang Melainkan Cukup Dengan Melakukan Tindakan Nyata Setiap Hari Dan Memberi Contoh Kepada Lingkungan Dan Anak Anak Kita Dengan Menjalani Hidup Minimalis Kita Punya Peluang Yang Unik Untuk Mengubah Pemikiran Saat Ini Dari Konsumsi Dan Pencarian Untung Yang Berlebih Menjadi Pelestarian Dan Pertumbuhan Berkelanjutan Kita Bisa Menjadi Perintis Perubahan Sosial Dan Ekonomi Hanya Dengan Mengurangi Konsumsi Kita Dan Mendorong Orang Lain Untuk Melakukan Hal Serupa Inilah Bentuk Aktivisme Yang Termudah Namun Berdampak Menyeluruh Terhadap Kehidupan Kita Masyarakat Dan Alam Terhadap selamat menikmati